Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten singkat aja Yaitu tentang ciri-ciri puli alternator yang bermasalah Nah ini ya, ini untuk unit X-Trail Untuk Nissan ya, X-Trail T30, T31, T32, Serena J24, J26 Terus Livina juga termasuk ya, Livina yang 1800 Ini biasanya bunyinya bunyi tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek Atau kelotek-kelotek-kelotek-kelotek Nah, di daerah alternator sini, alternator atau tensioner Nah ini ya, ini kan alternator Nah ini alternatornya, ini tensioner dibawahnya alternator Nah yang bermasalah tuh biasanya ini puli Puli ini loh, nah ini loh, ini namanya puli, yang disini ini Nah yang paling atas sih loh, bunteran itu Apa namanya ya, bearing ya, bearing atau apa tuh Nah, ini yang paling atas ini Ini namanya adalah puli alternator Terus, di dalam alternator ini Ini ada bearing Namanya bearing alternator Yang satu besar Yang satu kecil Nah, itu juga biasanya bikin suara bunyi Jadi, kalau ganti bearing alternator ini dua Sekalian ganti pulinya Atau kalau kalian ingin ganti pulinya tok Mending jangan Jangan pulinya tok Eman Jadi, kalau kalian ganti pulinya tok Sekalian sama bearingnya Di dalam Berarti mongkar semua gitu loh Jadi, sekalian satu kali jalan Biar nggak dua kali kerja ya Mindo gawe jenengi ya Jadi, kalau ganti puli alternator Kalian ganti juga bearing ada di dalam alternatornya itu Pulinya ini sekitar 500 ribu Terus bearing yang dua ini 50-an Jadi, 100 ribu Total 600, jasanya 200 Jadi, itu 800-an lah 800-an Seperti itu guys Yowes, langsung aja kita coba bunyikan ya Kita coba cari tahu juri-jurinya gimana Bunyi kelotak-kelotak Kita start up Ini guys, kita start yuk Bismillah Ini ya Aman toh Start kayak gini aman awal-awal Tapi setelah Satu menit, dua menit Agak bunyi Kelotak-kelotak-kelotak-kelotak-kelotak Ke era puli Ini ya Nah, itu loh Ini namanya puli Puli alternator Ini guys Tuh, aku Nah, ini loh yang Ganding sama apa Jandingnya Van Belen Buli alternator Sekarang kita coba, langsung tes Transmisi pindah ke D Jadi, cara ngeteknya ada dua ya Yaitu Pertama Transmisinya pindah ke D Kita injak rem Terus Setirnya diputar mentok Putar mentok ke kanan atau ke kiri sama aja Nah, transmisi di D Injak rem Terus putar setir mentok Itu akan bunyi kelotak-kelotak-kelotak-kelotak Yang kedua Kita injak gas pol Jadi posisi di P Mau matikan mesin Injak gas sampai RPM 3000-4000 Terus langsung matikan mesin Kalau alternatornya bagus Pulinya Dia akan bunyi Nah, pulinya itu masih berputar gini Kalau belum macet Tapi kalau sudah macet Ketika mesin mati Pulinya langsung mati juga Jadi, nggak ada putaran gesekan Nggak ada Langsung mati Ya, bener-bener berhenti pulinya Itu berarti sudah macet Sekarang kita tes yang pertama ya Kita pindahkan ke R boleh Atau D juga boleh Injak rem dulu Jangan lupa Injak rem Over ke R Oke Putar setir ya Perhatikan Itu loh suaranya Nah, itu dia Ketak Nyalakan lampu Nyalakan lampu juga boleh Nambah beban Nah, itu dia Teg Teg Nah, itu dia Inger ya Oke Sekarang kita tes yang kedua Injak gas RPM 2000 Eh, 4000 lah Kita matikan ya Nah, itu ada suara Ada suara yang nilik Dia langsung mati Tidak ada bunyi Sek, 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 sek Nah, itu dirinya Puli Ada bunyi Ketika RPM RPM tinggi ya Seperti itu Untuk Sampai hai 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 di ketika ikhmandek ikhio mandek berarti jadi pulingnya macet normal ini memadetkan mesin mati kan mandet ini saya oh itu kan ada baling-baling iya tau? ini lampu terang oh iya 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 bisa menar langsung ada mati ya iya yuk gas mati kalau kurang segera gas panjang kan pengew pake nih macet harusnya satu arah salah muter senilas pati bener diagnosa laki kok karboni kok iya mas pati bener diang pati bener diang pati bener diang pati bener diang 6-2 maka kan kecil wow iya 6-2 maka kecil habis mas pecelain ya mas Oh iya satu iya kurang gede 6301 Enam dua kosong Mbak tak kone Jaya ngundi penyanyi mas Iya Enam dua kosong tiga iya Enam dua kosong tiga Keliru bakulih keliru 6301 Ikan ini ya guys ya Keliru Enam dua kosong tiga Enam dua kosong tiga Oke guys penuh ekstril 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 Tuh D30 T31 T32 Enam dua kosong tiga Tiga kosong tiga Tiga kosong tiga Tiga kosong pike Tiga kosong tiga Tiga kosong tiga Terima kasih telah menonton! Oke guys, sudah selesai. Halus, halus suara ini. Sudah ada suara, kelotep-kelotep. Oke ya guys, jadi seperti itu untuk penggantian part ya. Penggantian part alternator. Pulih alternator sama bearing alternator. Nah, ini ya. Ini kan baru pulihnya lho. Baru masih mengkilat, mengkilat. Nah, ini lho. Nah, nggak fokus guys. Semoga kok inilah yang... Nah, ini lho. Nah, ini baru. Terus yang di alternator juga baru. Oke, sekarang kita coba startup yuk. Kemarin pulang dari bingkil sih nggak bunyi. Ya, semoga ya... Terus bener lah. Diagnosanya itu. Soalnya memang gejalanya ya seperti itu sih. Bunyi teletak-letak saat setirnya diputar. Bismillah. Ya, dengarkan. Tunggu mungkin 30 deket sampai 1 menit. Ya, begitulah. Alhamdulillah ya. Sudah clear. Habisnya total serpati 500 pulih. Birinya 2 ini 100 ribu dari 600. Gajahnya sekitar 200-an. Ya, 800-an. Seperti itu guys. Oke, sekian lagi video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye-bye.